Jodoh si naga langit jelit 18. Adinda Moguhai, lupakah engkau kepada ku Moguhai mengerutkan alisnya dan melihat pemuda itu turun dari atas kudanya dan pemuda itu jelas seorang bangsawan, ia pun merasa terikat peraturan sopan santun dan ia pun melompat turun, lalu dengan tangan kiri memegangi kendali kudanya. Mereka saling pandang dan Moguhai bertanya ragu. Eh, sungguh aku tidak kenal, siapakah engkau aku Kuanglin, Kuanglin? Siapa? Ya aih, agaknya engkau sudah lupa sama sekali, akan tetapi biarpun baru bertemu denganmu beberapa kali saja ketika kita masih remaja, aku tidak lupa padamu. Adinda Moguhai, aku adalah putra pangeran Kuang. Bukankah engkau akrab dengan ayahku ah? Kiranya engkau putra paman Kuang? Ya, aku ingat sekarang. Bukankah engkau yang menurut paman Kuang dulu dikirim ke selatan agar mempelajari sastrahan kepada para sastrawan di Kerajaan Sang Benar? Kita pernah saling bertemu beberapa kali sebelum aku dikirim ke selatan, kurang lebih 4 tahun yang lalu, ya, ya, aku ingat sekarang. Ketika itu aku berkunjung ke benteng di perbatasan selatan di mana paman Kuang bertugas memimpin pasukan. Engkau, rasanya engkau masih kecil ketika itu, Kuanglin pemuda itu tersenyum dan matanya bersinar-sinar. Gadis itu menyebut namanya begitu saja, tanpa tata kera lagi. Sebetulnya karena dia lebih tua, gadis itu harus menyebutnya Kokanda dan dia tadi sudah menyebutnya Adinda. Akan tetapi mendengar gadis itu menyebut namanya begitu saja yang tentu lebih akrab tanpa embel-embel seperti kebiasaan bangsa pribumihan, dia pun merasa lebih bebas. Tentu saja tidak sedewasa sekarang, Moguhai, akan tetapi aku bukan anak kecil lagi ketika itu. Kita sama-sama sudah remaja. Akan tetapi rasanya bagiku tidak banyak berubah sejak dulu, maka dengan mudah aku dapat mengenalmu. Engkau masih tetap mungil dan cantik pujian begini bagi bangsa yucin merupakan hal biasa walaupun bagi bangsa pribumihan mungkin dianggap tidak sopan. Moguhai tersenyum. Selama empat tahun di selatan itu, engkau mempelajari apa saja, Kuang Lin ah, bermacam-macamlah, terutama kesusastraan dan membaca kitab-kitab, terutama susi, empat kitab. Wah tentu engkau kini menjadi seorang sastrawan besar, Kuang Lin. Pantas engkau pandai merayu Kuang Lin membelalakan matanya, seperti terheran, akan tetapi dia lalu tertawa. Tawanya bebas lepas dan wajahnya menjadi cerah dan tampan sekali ketika tertawa. Hahaha, aku memuji engkau cantik mungil itu kasebut merayu? Hahaha, agaknya engkau pun sudah ketularan kebiasaan para gadis haun yang menganggap pujian tulus sebagai rayuan. Engkau memang cantik, Moguhai, cantik jelita, bagaimana aku dapat mengatakan lain? Kalau aku bilang engkau jelek, berarti aku berbohong Moguhai tertawa. Boleh juga pemuda ini, pikirnya, dapat mendatangkan suasana gembira. Pemuda terpelajar yang tampaknya lembut ini ternyata lincah dan gembira, seperti paman Kuang, pikirnya. Hihihi, engkau lucu, Kuang Lin mengingatkan aku kepada ayahmu. Sekarang katakan terus terang, mengapa engkau menyusul aku Moguhai, rasanya tidak enak kalau kita bicara di tengah jalan begini. Mari kita tambatkan kuda kita di pohon itu dan kita duduk di atas batu-batu di sana itu agar kita dapat bicara dengan leluasa. Bagaimana, tidak keberatankah engkau menerima ajakanku? Sebentar saja kita bicara dan aku akan menjawab pertanyaanmu tadi, baiklah, aku pun tidak tergesa-gesa, Kuang Lin. Mereka menambatkan kuda mereka pada batang pohon, lalu mereka duduk di atas batu-batu yang terdapat di tepi jalan. Orang-orang yang berlalu lalang mulai banyak. Akan tetapi melihat dua orang muda yang dari pakaiannya jelas merupakan muda-mudi bangsawan itu, para pedagang hasil bumi yang datang dari dusun-dusun itu mengambil jalan di tepi yang berlawanan dan dengan hormat mereka berjalan dengan menundukan muka, tidak berani memandang. Tidak ada di antara mereka yang mengetahui bahwa dua orang muda itu adalah keturunan bangsawan tinggi, si gadis putri kaisar dan si pemuda putra pangeran yang menjadi panglima besar. Nah, sekarang katakan, mengapa engkau menyusul aku dan bagaimana engkau tahu bahwa aku sedang hendak meninggalkan kota Raja nanti dulu, Moguhai? Maukah engkau lebih dulu mengatakan, bagaimana engkau dapat menduga bahwa aku sengaja menyusulmu Moguhai tersenyum? Apa sukarnya? Engkau melarikan kuda terburu-buru dan ketika melihat aku langsung berhenti. Apalagi artinya kalau bukan engkau sengaja menyusul aku? Hanya aku tidak tahu bagaimana engkau dapat mengetahui bahwa aku keluar kota Raja, dan apa maksudmu menyusul aku pemuda itu menghela nafas panjang. Sungguh berat bagiku melakukan hal ini, Moguhai. Aku sama sekali tidak berhak mencampuri urusanmu. Akan tetapi aku terpaksa melakukan ini untuk mentaati perintah, hem, perintah siapa, Kuang Lin perintah ayahku, Paman Kuang. Apa urusannya Paman Kuang menyuruh engkau menyusul aku Moguhai bertanya, penasaran. Mendengar suara gadis itu agak ketus, Kuang Lin berkata dengan lembut membujuk. Moguhai, engkau tahu betapa sayangnya ayah kepadamu. Biasanya engkau demikian akrab dengan dia. Memang, dia kuanggap sebagai orang tua sendiri atau sebagai guru yang sering ku mintai nasihat. Akan tetapi urusan pribadiku tidak boleh dicampuri siapapun juga, termasuk ayahmu atau orang tuaku sendiri sekalipun maafkan aku, Moguhai, dan maafkan ayahku. Sesungguhnya, ayahku juga mengetahui benar bahwa dia tidak berhak mencampuri urusan pribadimu, akan tetapi dia pun terpaksa menyuruh aku menyusulmu ini, Moguhai, terpaksa. Siapa yang memaksanya tidak ada yang memaksanya, akan tetapi dia tidak dapat menolak permintaan ibumu, permintaan ibuku. Apa maksudmu, Kuang Lin begini, Moguhai, akan ku ceritakan semuanya kepadamu. Malam tadi, tanpa disangka-sangka, ibumu datang berkunjung ke rumah kami. Yang menemuinya adalah ayahku, ibuku dan aku sendiri. Dalam pertemuan itu, ibumu menceritakan kepada ayahku, bahwa engkau akan meninggalkan istana lagi pada pagi hari ini. Kata ibumu, Sri Baginda Kaisar dan ibumu tidak dapat mencegahmu pergi padahal mereka berdua tidak menghendaki engkau pergi. Mereka terlalu sayang kepadamu, Moguhai, dan sudah terlalu sering dan terlalu lama engkau meninggalkan mereka sehingga mereka selalu khawatir akan keselamatanmu. Matelumlah, semua orang tua juga seperti itu perasaannya, apalagi engkau adalah seorang anak perempuan. Kemudian, ibumu minta kepada ayahku agar ayah suka membujukmu agar engkau tidak pergi meninggalkan istana. Nah, ayah tentu saja tidak dapat menolak permintaan ibumu dan ayah lalu memerintahkan aku untuk menghadang engkau di pintu gerbang selatan karena ayah menduga bahwa engkau tentu akan merantau ke selatan. Akan tetapi setelah tiba di pintu gerbang, aku terlambat. Ketika ku tanyakan kepada para jurid penjaga pintu gerbang, aku diberitahu bahwa engkau telah keluar dari pintu gerbang, menunggang kuda ke selatan. Demikianlah, aku lalu mengejarmu dan untung engkau menjalankan kuda dengan santai sehingga aku dapat menyusulmu. Nah, demikianlah ceritanya mengapa aku menyusulmu, Moguhai. Kalau perbuatanku ini menyinggung hatimu dan membuat engkau marah dan tidak senang, aku minta maaf dan aku mintakan maaf untuk ayahku, Moguhai menghela nafas panjang. Tidak mungkin ia dapat marah kalau pemuda ini bersikap dan bercerita seperti itu. Pula, ia pun tidak dapat marah kepada paman kuang yang sejak dulu dihormatinya. Kuang Lin tak bersalah, juga paman kuang tidak bersalah. Apapun yang dilakukan ibunya, juga ayahnya, menunjukkan bahwa mereka amat menyayangnya, maka usaha mereka menghalanginya pergi meninggalkan istana adalah wajar dan tidak dapat disalahkan. Kuang Lin, apakah ibu juga menceritakan mengapa aku hendak pergi merantau lagi tidak, Moguhai? Hal itu pun ditanyakan ayahku kepada ibumu, akan tetapi ibumu menjawab beliau juga tidak tahu mengapa engkau hendak pergi. Dan sekiranya aku boleh mengetahui, mengapa engkau hendak pergi meninggalkan istana dan membuat ayah bundamu bersedih, Moguhai-Moguhai memandang ragu. Tentu saja ia tidak mau bercerita kepada siapapun juga tentang persoalan yang dihadapinya, yaitu tentang perjodohan, tentang ia harus berjodoh dengan bangsa Yuchen dan tentang ia tidak boleh bergaul dengan Sotian Liyong. Maaf, Moguhai. Aku bukan bermaksud mencampuri urusan pribadimu. Akan tetapi kalau engkau mau menceritakan mengapa engkau hendak meninggal istana, siapa tahu barangkali aku dapat membantumu, Moguhai tersenyum. Bagaimana engkau akan dapat membantuku, Kuang Lin? Baiklah kalau engkau ingin mengetahui. Aku meninggalkan kota raja untuk mencari dua orang yang harusku beri hukuman berat karena mereka berdua melanggar laranganku dan telah membunuh sahabat yang kuhormati. Hem, begitukah? Siapakah mereka yang berani menentangmu itu? Dan siapa pula yang mereka bunuh? Yang mereka bunuh adalah paman Hansi Tiong, ah, bekasang lima pasukan halilintar kerajaan Sang yang gagah perkasa itu. Aku pernah mendengar cerita ayah tentang Hansi Tiong dan istrinya yang gagah perkasa, bahkan suami istri itu ikut berjasa menggulingkan Perdana Menteri Chin Kui dari kerajaan Sang yang korup dan hendak memerontak. Bahkan menurut cerita ayah, engkau juga membantu kerajaan Sang menjatuhkan pengkhianat itu, benar, paman Hansi Tiong itu yang terbunuh sedangkan bibi Liang Hang Yei terluka. Padahal aku sudah memberi surat kepada mereka untuk memperlihatkan kepada orang-orang yang berani mengganggunya siapakah mereka yang begitu jahat. Mereka adalah Bong Kiang dan Bong Siulan, dua orang murid Toat Beng Coa Ong Ong Kan, hem, aku tahu siapa Toat Beng Coa Ong Ong Kan, datuk sesat itu. Bukankah belum lama ini dia telah dibunuh oleh, yang berjuluk Ang Imoli benar, Ang Imoli itu adalah seorang pendekar wanita, putri paman Hansi Tiong. Akan tetapi mendiang Ong Kan menyuruh dua orang muridnya untuk membunuh paman Hansi Tiong. Karena Ang Imoli tadinya mengira bahwa ayah Anda Kaisar yang mengutus para pembunuh ayahnya, maka aku sendiri harus membantunya mencari dua orang pembunuh itu. Selain untuk menghukum mereka yang tidak mengacuhkan laranganku, juga untuk membersihkan nama Sri Baginda Kaisar, aku mengerti sekarang dan aku tidak menyalahkan kalau engkau mencari mereka, Mogu Hai. Kalau begitu, aku akan membantumu, Mogu Hai-Mogu Hai tertawa. Hihihi, dengan apa engkau akan membantu aku, Kuang Lin? Dua orang murid tahu kan itu lihai sekali dan engkau adalah seorang sastrawan. Apakah engkau akan mengalahkan mereka dengan menulis sajak dengan huruf-huruf yang indah pemuda itu tidak marah dan tertawa pula? Hahaha, kalau perlu. Siapa tahu dengan tulisan sajakku mereka akan tak kluk, Mogu Hai. Sudahlah, Kuang Lin sampaikan terima kasihku kepada Paman Kuang atas perhatiannya dan terima kasih pula kepadamu yang menawarkan bantuan. Aku harus pergi sekarang. Lihat, matahari sudah tampak sekarang tiba-tiba Mogu Hai melompat ke atas punggung kudanya, melepaskan ikatan kendali dan membedal kudanya sehingga binatang itu meringkik dan lari dengan cepat sekali meninggalkan tempat itu. Mogu Hai Kuang Lin memanggil, akan tetapi gadis itu telah membalapkan kudanya dan telah jauh, sama sekali tidak menoleh atau menjawab. Kuang Lin berdiri mengikuti bayangan gadis itu dengan matanya, menghela nafas panjang lalu dia pun menunggang kudanya, kembali ke kota raja. Dia harus melaporkan kepada ayahnya tentang kegagalan usahanya membujuk Mogu Hai. Pulau yang berada di Laut Timur itu terpencil. Dari jauh tampak bentuknya melengkung seperti tubuh seekor udang. Karena bentuknya inilah maka pulau ini disebut Pulau Udang. Sebetulnya pulau itu tidak terlalu jauh dari pantai daratan dan mudah dikunjungi para nelayan. Akan tetapi tidak ada seorang pun nelayan berani berkunjung ke pulau itu, bahkan mendekatinya pun tidak berani. Mereka hanya berani mencari ikan paling dekat dua li jauhnya dari Pulau Udang. Semua orang tahu belaka bahwa pulau itu dikuasai seorang yang amat ditakuti. Tocu, majikan pulau, itu adalah Tungsai, Singa Timur, Kuitong yang dikenal sebagai seorang Datuk Cengho yang menyeramkan. Setelah setiap orang nelayan berani mendekati pulau itu tewas, maka tidak ada lagi yang berani melanggar batas yang ditetapkan penguasa pulau itu, yakni tidak lebih dekat dari dua li dari pulau. Yang tinggal di Pulau Udang adalah Tungsai, Kuitong dan anak buah ya yang bersama keluarga mereka tinggal di pulau itu. Jumlah mereka berikut keluarga mereka ada tiga ratusan orang. Yang menjadi kepala dari keluarga-keluarga itu adalah murid atau anak buah Pulau Udang. Di antara mereka, yang menjadi pengawal pribadi Singa Timur, adalah lima belas orang gagul tuli. Seperti telah diceritakan di bagian depan, tadinya pengawal pribadi ini ada dua puluh orang, akan tetapi lima orang di antara mereka tewas di tangan Kanko. Kuitong yang bertubuh tinggi besar bermuka Singa yang menyeramkan, hidup bagaikan seorang raja di pulau itu. Tidak seperti para pria yang memiliki kekuasaan dan kekayaan seperti dia, Kuitong hanya mempunyai seorang istri. Padahal pada zaman itu, setiap orang pria yang kaya dan berkuasa, memiliki sedikitnya tiga orang selir di samping istrinya. Kuitong mempunyai seorang istri yang amat dicintanya. Dia berusia enam puluh tahun lebih dan istrinya berusia empat puluhan tahun, seorang wanita yang cantik dan lembut. Mereka mempunyai seorang anak perempuan yang kini telah berusia delapan belas tahun bernama Kui Leng Hwe A. Gadis ini cantik dan lembut seperti ibunya, akan tetapi ia sama sekali bukan gadis lemah. Sejak kecil ia telah mempelajari ilmu silat dari ayahnya yang amat mencintainya. Hari itu menjelang sore dan para anak buah pulau udang sudah pulang ke pondok masing-masing setelah melaksanakan pekerjaan sehari-hari mereka. Ada yang menjadi nelayan dan ada pula yang menggarap tanah di pulau itu. Tiba-tiba semua orang dikejutkan suara menggereng atau mengaum seperti auman singa yang menggetarkan seluruh pulau. Mereka hanya menengok ke arah rumah induk tempat tinggal ketua atau majikan mereka dan tidak ada yang berani bersuara. Mereka merasa gentar sekali karena mengenal bahwa suara dasyat itu adalah suara majikan mereka yang mengeluarkan auman seperti itu apabila dia sedang marah. Mereka semua tahu bahwa kalau suara itu dikerahkan dan dipusatkan untuk menyerang lawan, suara itu menjadi ilmu Sai Chuhokeng, auman singa sakti, yang dapat merobohkan lawan. Orang yang tidak amat kuat tenaga saktinya, diserang dengan auman ini dapat roboh dan mati seketika karena jantung mereka terguncang hebat. Akan tetapi auman yang sekarang dikeluarkan majikan mereka itu hanya menggetarkan seluruh pulau dengan gemanya dan tidak mengandung tenaga menyerang, tanda bahwa majikan mereka sedang marah besar. Di ruangan sebelah dalam rumah besar itu, Kui Tong memang sedang marah bukan main. Dia duduk di atas kursi menghadapi sebuah meja besar. Di sudut kamar, menghadapnya, berdiri seorang wanita setengah tua dan seorang gadis. Dua orang wanita ini cantik jelita dan memiliki bentuk wajah yang mirip satu sama lain. Mereka adalah nyonya Kui dan putrinya, Kui Leng Hawea. Mereka berdua berdiri dan Leng Hawea merangkul pundak ibunya seolah hendak melindunginya. Mereka berdua sedang menghadapi Kui Tong yang marah-marah. Engkau tidak bisa memaksa anak kita yang satu-satunya ini untuk berjodoh dengan keponakanmu yang gila itu. Seekor harimau pun tidak akan mencelakakan anaknya. Apakah engkau hendak menyengsarakan kehidupan Leng Hawea dengan memaksanya menjadi istri orang gila? Katanya Nyonya Kui, suaranya tetap lembut walaupun ia marah sekali. Siapa bilang Kenkok gila? Dia menjadi seorang yang sakti luar biasa, maka wataknya menjadi aneh. Akan tetapi di ala harapan kami, empat datuk besar, untuk membalaskan sakit hati kami dan untuk itu, sudah sepatutnya kalau dia menjadi mantu Kukui Tong membentak. Dia marah sekali, mukanya yang seperti muka singa itu berubah merah, akan tetapi dia tidak berani menentang pandang mati istrinya karena datuk besar yang sesat dan kejam ini tiba-tiba menjadi lemah kalau bertemu dengan sinar mati istrinya. Dia amat mencinta istrinya, lebih dari apapun di dunia ini. Ayah, aku tidak mau menjadi istri Kenkok. Daripada menjadi istri orang gila itu, lebih baik aku mati tiba-tiba Kui Leng Hwa berkata dengan tegas. Berak meja itu hancur berketing-keting ketika Kui Tong menghantamnya dengan tamparan tangannya. Dia bangkit berdiri dan matanya mencorong karena marah, memandang kepada putrinya. Apa? Engkau bilang lebih baik mati. Kalau begitu matilah dia menyambar sebatang tombak dari rak, yaitu senjata andalannya yang membuat dia disebut Butek Sinjio, tombak sakti tanpa tanding, dan siap membunuh putrinya dengan tombak itu. Akan tetapi tiba-tiba Nyonya Kui menghadang di depannya dan membusungkan dadanya. Langkai mayatku dulu kalau engkau hendak membunuh anakku Nyonya yang biasanya lembut itu kini menatap wajah suaminya dengan sinar-macu bersinar-sinar. Sejenak mereka saling berpandangan. Akan tetapi tidak lama. Kui Tong datuk besar yang terkenal sebagai singa timur dan yang ditakuti orang-orang di dunia Kang Ong tidak kuat bertahan beradu pandang dengan istrinya yang lembut dan lemah itu. Dia menundukkan pandang matanya. Sialan dia menggerutu lalu dia menancapkan tombaknya di lantai. Tombak itu menghunjam lantai sampai setengahnya dan dia lalu meninggalkan ruangan itu dengan muka tunduk. Ibu Leng Hawe akini menubruk dan merangkut ibunya sambil menangis. Tadi, di depan ayahnya yang marah-marah dan yang siap membunuhnya, gadis ini tidak tampak gentar dan sama sekali tidak menangis. Akan tetapi setelah ayahnya pergi, ia tidak mampu menahan kesedihan hatinya dan merangkut ibunya sambil menangis. Mengagumkan sekali sikap Nyonya Kui, wanita yang lembut dan lemah itu. Ia sama sekali tidak menangis, hanya alisnya berkerut dan ia berkata kepada putrinya. Sudahlah, Leng Hawe. Mari kita bicara di dalam kamar. Ia mengajak putrinya masuk ke kamar Leng Hawe dan keduanya duduk di tepi pembaringan. Nah, sekarang katakan terus terang. Engkau mati-matian menolak kehendak ayahmu untuk menjodohkanmu dengan keankok. Sesungguhnya, apa alasannya? Apakah hanya karena keankok itu seperti orang yang miring otaknya ibu, bagaimana mungkin aku dapat menjadi istri seorang yang gila dan mengerikan itu? Dahulu, keankok memang seorang pemuda yang baik dan sejak kecil menjadi teman baikku. Akan tetapi setelah dia dilatih oleh empat datuk besar, dia menjadi gila dan mengerikan. Bahkan dia telah membunuh lima orang pengawal tuligagu dari ayah. Dulu memang aku tidak menolak ketika ayah merencanakan untuk menjodohkan aku dengan keankok. Akan tetapi sekarang, ah, aku tidak sudi, ibu. Akan tetapi, mengapa engkau memilih mati daripada menikah dengan dia? Leng Hawe aku, aku sudah bersumpah. Lbu, bersumpah ya, aku sudah bersumpah tidak akan menikah dan kalau dipaksa lebih baik mati kalau tidak. Ya, kalau tidak dengan dia, ah, ibu tentu telah tahu. Hem, engkau sungguh mencinta Holem itu gadis itu menjadi merah kedua pipinya dan ia mengangguk. Dia seorang yang amat baik, ibu. Dia lembut, bijaksana, dan selalu bersikap menentang kalau ada anak buah pulau udang melakukan kekejaman, ibunya menghela nafas panjang. Ya, dia keponakanku dan dia memang lain. Karena wataknya yang bersih dia dibenci oleh ayahmu dan sekiranya dia bukan keponakanku yang kulindungi, tentu dia sudah dibunuh ayahmu sejak dulu. Akan tetapi dia yatim piatu, tiada sana keluarga, hanya aku satu-satunya keluarga. Aku adik ayahnya, kami sudah berjanji sehidup semati, ibu. Aku siap hidup sederhana dan seadanya, sebagai istrinya, nyonya kui menghela nafas panjang. Aku dapat memahami perasaanmu, Leng Hawe, dan aku tidak menyalahkanmu. Aku bahkan setuju sepenuhnya kalau dapat berjodoh dengan Holem. Akan tetapi apakah Holem juga amat mencintamu dia sanggup mengorbankan apa saja, bahkan nyawanya untukku, ibu, hem. Ayahmu tentu akan mati-matian menentang perjodohanmu dengan Holem, kami sudah mengambil keputusan bulat, ibu. Kami akan nekat dan siap untuk mati di tangan ayah, kalau ayah memang tega kepadaku. Ayahmu pasti tega. Biarpun dia amat sayang kepadamu, namun dia jauh lebih sayang kepada dirinya sendiri. Tidak ada jalan lain, Leng Hawe. Engkau harus pergi bersama Holem dari pulau ini. Malam ini juga sebelum terlambat LBU sudah lah engkau harus menurut kata-kataku. Ini jalan Sabtu-satunya. Kalau terlambat, jangan harap engkau akan dapat berjodoh dengan Holem. Ayahmu tidak akan membunuhmu, akan tetapi dia dapat memaksamu. Dia itu licik dan cerdik. Dia dapat menggunakan racun untuk menjebakmu sehingga engkau akan menyerahkan diri dengan rela kepada siapapun yang dikehendaki ayahmu. Cepat berkemas. Aku sendiri yang akan mengatur agar Holem bersiap-siap dan menyediakan perahu untuk kalian. Malam itu Pulau Udang kedatangan seorang tamu yang sudah dikenal oleh semua anggauta Pulau Udang, dan juga ditakuti karena tamu itu pernah membunuh lima orang pengawal kuitong yang gagu dan tuli. Tamu itu bukan lain adalah keanko. Para petugas jaga tidak ada yang berani menentangnya, bahkan menyambutnya dengan hormat lalu melaporkan kedatangan itu kepada kuitong. Mendengar akan kunjungan pemuda itu, dengan girang kuitong keluar menyambut. Ah, engkau kenko. Aku girang sekali engkau pulang kata datuk itu sambil tersenyum dengan wajah berseri. Dia merasa bangga kepada kenko. Pemuda ini adalah keponakannya, juga muridnya dan kini dia tahu bahwa pemuda ini telah memiliki ilmu kepandayan hebat, lebih tinggi daripada tingkat kepandayannya sendiri. Sungguh membanggakan sekali untuk memamerkan kenko sebagai keponakan dan muridnya. Paman, kata kenko sambil memberi hormat. Kuitong merasa girang bahwa kini kenko tidak liar lagi. Agaknya pemuda itu telah mulai terbiasa dan dapat mengendalikan tenaga sakti yang amat dasyat dalam dirinya, yang membuat dia ketika itu menjadi liar tak terkendali sehingga mengamuk, bahkan membunuh lima orang pengawalnya di Pulau Leblis itu. Dia lalu menggandeng tangan pemuda itu. Mari masuk, kita bicara di dalam. Kenkok setelah duduk berdua dalam ruangan, Kuitong segera bertanya, bagaimana hasilnya usahamu mencari dan membunuh Tiong Li Chin Jin? Kenkok untuk membicarakan itulah aku datang ini, Paman. Aku belum dapat menemukan di mana adanya Tiong Li Chin Jin. Akan tetapi aku telah bertemu dengan dua orang muridnya, siapa mereka-mereka berjuluk Tothang Niu Chu dan Ang Hwe Asian Li, ah, aku pernah mendengar nama gadis-gadis tokoh Keng O'o itu. Hem, jadi mereka adalah murid-murid Tiong Li Chin Jin. Lalu bagaimana, apakah Hengka sudah menangkap atau membunuh mereka Kenkok mengjeleng kepalanya? Ketika itu aku bertemu dengan Kuitong, eh, siapa orang yang namanya mirip dengan nama Kuitong itu? Kuitong adalah murid Suhu Lemkai, pengemis selatan, Guilin dan kami berdua bertanding melawan dua orang gadis murid Tiong Li Chin Jin. Sebetulnya kami sudah hampir dapat menundukkan mereka ketika tiba-tiba muncul sekitar 100 orang pasukan pemerintah. Sayang sekali, Paman. Aku tidak berhasil menangkap atau membunuh mereka, bagaimana tingkat kepandayan mereka sudah cukup tinggi. Murid Suhu Lemkai masih kalah setingkat dibandingkan seorang di antara mereka. Akan tetapi aku masih dapat mengungguli mereka kalau bertanding satu lawan satu. Karena aku belum berhasil menemukan di mana adanya musuh besar kita itu, Paman, maka aku datang untuk minta petunjuk Paman. Dan pula, mengingat bahwa Tiong Li Chin Jin mempunyai murid-murid liai, maka setelah kita mengetahui di mana dia berada, agar jangan sampai gagal, sebaiknya Paman dan ketiga Suhu lainnya bersama aku menyerbu agar dia dapat kita bunuh. Kui Tong mengangguk-angguk. Hem, memang Tiong Li Chin Jin memiliki ilmu kepandayan yang amat hebat. Engkau benar, Ken Kok. Kita semua harus bekerja sama. Aku mengundang Si Ong, Raja Barat, Pak Sian, Dewa Utara, dan Lemkai, pengemis selatan, untuk datang dan berkumpul di sini. Siapa tahu di antara mereka ada yang sudah dapat mengetahui di mana adanya Tiong Li Chin Jin. Kalau sudah diketahui tempat tinggalnya, kita semua beramai-ramai menyerbu ke sana dan membunuhnya. Akan tetapi sementara itu, aku hendak membicarakan hal yang amat penting denganmu, Ken Kok. Ken Kok menatap wajah Paman tuanya. Ada urusan apakah, Paman begini Ken Kok. Engkau sejak kecil telah ikut denganku di sini dan kami semua sudah menganggap engkau sebagai keluarga sendiri. Katakan, Ken Kok, bagaimana pendapatmu tentang Leng Hwa, anakku Hem, apa maksudmu Paman? Pendapatku tentang adik Leng Hwa? Ah, mengapa? Ia baik sekali, maksudku, menurut pandanganmu, apakah ia cukup cantik menarik? Wah, Paman ini aneh. Tentu saja Leng Hwa cantik sekali dan menarik. Jarang aku bertemu seorang gadis secantik Leng Hwa dan cukup pandai-pandai dan cerdik, Ken Kok, begini maksud aku dan bibimu. Kami ingin menjodohkan Leng Hwa denganmu. Bagaimana pendapatmu sepasang metu itu mencorong dan terbelalak sejenak, lalu biasa kembali. Wah, Paman, tentu saja aku merasa girang sekali. Memang sejak dulu aku merasa kagum kepada adik Leng Hwa dan Alangkah senangnya kalau ia menjadi istriku kata Ken Kok dan ucapannya ini saja sudah menunjukkan bahwa sikapnya memang sudah luar biasa. Agaknya dia tidak lagi mempunyai perasaan rikuh terhadap datuk yang menjadi gurunya dan juga pengganti orang tuanya itu. Hahaha Tung Saisi singat timur tertawa bergelak dan suara tawanya bergema di pulau itu, menggetarkan hati orang yang mendengarnya. Bagus. Bagus sekali dia lalu bertepuk tangan. Ini merupakan isyarat bagi para pelayan yang berada di dalam rumah bahwa majikannya itu memanggil mereka. Seorang pelayan wanita yang kebetulan berada di luar ruangan itu dan mendengar panggilan ini, segera memasuki ruangan dengan sikap hormat. Cepat panggil Toa Nioh, Nyonya Besar, dan Syo Chia, Nona, ke sini perintah Tung Saisi Kui Tong yang masih menyeringai tanda gembira hatinya. Tak lama kemudian terdengar langkah kaki lembut dan muncullah Nyonya Kui, memasuki ruangan itu dengan alis berkerut dan sinar matu menunjukkan kegelisahan. Mana Leng Hwa? Aku minta ia datang ke sini. Kami ingin membicarakan urusan perjodohannya keankok yang melihat bibinya, hanya mengangguk saja tanpa bangkit dari kursinya. Bibi, harap undang adik Leng ke sini, aku sudah merasa rindu padanya, katanya. Nyonya Kui menekan rasa tidak senangnya dan ia tidak memperdulikan ucapan pemuda itu, melainkan berkata kepada suaminya. Leng Hwa tidak berada dalam kamarnya, eh. Kemana ia pergi aku tidak tahu. Sejak tadi sudah ku cari-cari di seluruh ruangan dan taman, akan tetapi ia tidak ada. Dan ketika aku memeriksa kamarnya, aku menemukan bahwa sebagian dari pakaiannya yang baru telah tidak ada, apa, keparat. Ia minggat bentak Tung Sai sambil bangkit berdiri, lalu dia melangkah lebar keluar dari ruangan itu menuju ke kamar putrinya, diikuti oleh keankok yang tidak berkata apa-apa. Nyonya Kui berlari kembali ke kamarnya dan menahan tangisnya. Setelah tiba di kamar Leng Hwa, Tung Sai menggeledah kamar itu dengan marah-marah. Lalu dia berteriak memanggil pelayan yang biasa melayani putrinya. Pelayan itu, seorang wanita berusia 40 tahunan, masuk dengan tubuh gemetar dan wajah pucat. Terima kasih telah menonton!